Halo Scorpio Hai Scorpio Oke Halo juga ya cross watcher yang lagi mantau Scorpio ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Scorpio jadi bisa cocok ya bisa tidak bisa berapa saja yang cocok mungkin ada terbolak balik atau vice versa ambil yang bermanfaat ya dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa yang mau personal reading konsultasi coaching silahkan ya hubungi kontak di deskripsi video ini begitu oke langsung aja kita mau cek energi Scorpio siapapun ada kaitan sama Scorpio energi bulan November November 2023 ya kan Wah tadaaa Aries Leo Sagittarius wah Libra Libra Gemini Aquarius Pisces Aries ini kuat Aries terus yang kuat elemen air Pisces Cancer Scorpio itu kuat ya Leo juga kuat ya kan bisa energi aja nanti dilihat lagi ya jadi ini bisa kamu atau terbalik ya bisa dia kalau memang ini kamu di November ya 2023 aku ngerasa ada ada perubahan di hidup kamu ini ada perubahan ada transformasi yang akan mengejutkan yang akan mengagetkan kamu tuar gitu ya semoga lah ya perubahan hidup lebih baik perubahan nasib lebih baik perubahan rezeki lebih baik begitu ya aku rasa itu mungkin ada karena ini ada kebahagiaan kebahagiaan untukmu ya mungkin kamu harus berhati-hati begitu berhati-hati kayak menghadapi orang-orang di sekitar kamu yang masih mau manipulasi kamu yang masih mau kamu mempermainkan kamu kamu harus hati-hati soal kayak gitu atau kamu juga harus hati-hati sama dirimu sendiri contohnya kamu kan punya intuisi ya punya kata hati feeling firasat yang bagus tapi kamu gunakan enggak itu dengan sebaik-baiknya ya jadi mungkin lebih kayak mengasah intuisi belajar intuisi lagi ya karena aku ngerasa ini beberapa konflik batin nama diri sendiri ini intuisiku atau egoku gitu ini intuisiku atau perasaanku sendiri ini intuisi atau atau cuma pikiran aku aja gitu jadi bedakan itu ya soalnya ini kamu seperti bisa perang batin konflik batin itu sama diri sendiri juga ya contohnya kayak yang aku bilang tadi jadi bedakan mana intuisi mana perasaanmu sendiri atau mana intuisi mana jalan pikiranmu sendiri ya itu harus hati-hati karena ya kalau konflik batin sendiri kan enggak enak gitu padahal ada kabar bahagia nantinya ada perubahan hidup lebih bahagia nantinya tapi kalau kitanya kitanya apa ya seperti konflik batin gitu ya ya khawatirnya kita enggak benar-benar bahagia ya gitu ada mungkin seperti itu wah terus apa ya bulan November ini ada yang liatin kamu dari jauh ya November ada yang memantau kamu ada yang penasaran juga sih sama kamu apalagi kalau kamu lebih pasif lebih banyak diam batasi dirilah menutup dirilah kalau ada seperti itu ya ya orang penasaran lah gitu penasaran sama kamu ini ada yang penasaran sama kamu karena sayang cinta sama kamu meskipun dia memendam itu ya tapi ada juga orang yang kayak iri cemburuan sama kamu itu penasaran juga sama kamu oke oke Pisces Pisces ya wah 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 hmm Pisces Cancer Scorpio ya Virgo Taurus Capricorn oke yang kuat Pisces Pisces yang kuat Sagittarius Aquarius Taurus juga kuat ya Taurus itu kuat Capricorn Scorpio wah itu strong ya kuat sama Libra oke bisa energi saja jadi guys November ini ada yang memendam memendam sesuatu dari kamu bisa siapa aja kalau ada orang suka sama kamu dipendam ada orang sayang sama kamu atau masih sayang sama kamu dipendam ya ada yang dipendam seseorang begitu juga kalau ada teman ada keluarga sensi sama kamu itu dipendam begitu misalnya apa ya ada ternyata teman keluarga yang cemburuan lah iri-irian iri-iri sama kamu begitu tapi dipendam orang-orang itu padahal intuisimu tahu ya virasatmu feelingmu itu tahu ini ada orang sensi sama kamu ada yang sensi ini memang karena dia punya perasaan yang besar sama kamu ya tapi gak bisa berbuat apa-apa begitu atau orang ini trust issue gak yakin sama hubungan ini ya dia memendam perasaan ini itu ada terus ada juga yang kayak orangnya misalnya teman ya atau keluarga ada bermuka dua beda di depan beda di belakang mungkin di depan kamu dia baik ya mereka ada yang baik di depanmu karena mau manfaatin kamu ada di depan baik sama kamu ya mau ambil keuntungan sama kamu tapi di belakang membicarakan kamu di belakang gosipin kamu cerita buruk tentang kamu itu ada ada seperti itu ya cuma aku gak rasanya apapun itu perbuatan jahat buruk pasti disesali orang itu karena disini apapun yang terjadi ya orang yang menyakiti itu akan menyesal orang yang melukai atau buat kamu kecewa ya ini akan menyesal ada seperti itu ya bisa vice versa mungkin ada Scorpio kayak gitu atau itu orang yang berkaitannya sama Scorpio ya oke kemudian aku melihat di November ada yang mungkin pergerakan dia ya pergerakan seseorang ini pelan-pelan ya memang pelan-pelan tapi ini pasti ya ada yang pasti mau datang ke kamu ada yang pasti mau mendekat ke kamu karena apa kamu segalanya kamu segalanya buat dia ada ya secinta itu ya ya mungkin dalam waktu dekat ini kamu sangat spesial dalam waktu dekat ini ya dia cinta banget sama kamu ini kan ada seseorang yang kayak ya mungkin dia tertutup misterius susah ditebak tapi kan dia sayang sama kamu dia punya perasaan sangat dalam sama dirimu ya seperti itu jadi kalau ada drama ada konflik atau apapun lah ya orang ini cinta cinta sama kamu ada yang mungkin pelan-pelan tapi pasti tujuan dia itu kamu tujuan dia itu akhirnya mau sama kamu ini ada kayak gitu ya wah luar biasa tapi hati-hati ya ini karena di kartu ini di kartu yang bawah ini ya aku lihat masih ada orang susah berubah gitu bisa vice versa masih ada nih orang yang susah berubah misalnya dia pernah buat kecewa ya tidak menutup kemungkinan dia akan bikin kecewa lagi gitu atau ada orang bikin kamu marah bikin kamu sakit hati ya tidak menutup kemungkinan dia akan bikin sakit hati lagi jadi harus gimana ya jaga hatimu jaga perasaanmu jangan terlalu baper jangan terlalu berharap kalau gak mau kecewa gitu oke coba kita lihat lagi ya nah beberapa kalian ini ada yang sudah kayak apa ya kita itu ada yang sudah di titik terendah atau rasanya ingin menyerah aja ya ada yang rasanya kayak udahlah udah pasrah sih hidup ini mau gimana kedepannya seperti apa udah pasrah gitu ya ada mungkin beberapa kayak ya berserah aja berserah ke yang maha kuasa atau kamu kamu ini lebih kayak berfokus ke hal-hal yang yang bisa dijalani gitu kayak misalnya sekarang bisanya mencintai diri sendiri sekarang bisanya menyayangi diri sendiri merawat diri yaudah fokusnya ke hal-hal kayak gini ya jadi kalau di luar pendali di luar kontrol ya kamu lepasin gitu kamu kayak ah udahlah aku gak ngerti sih aku gak tau harus apa ke dia ke mereka ya beberapa ngerasa capek aja udah lelah dengan segala drama gitu jadi akhirnya kayak ya kamu hanya bisa ngurus dirimu kamu hanya bisa fokusnya sama dirimu tuh ini ini beberapa kalian di november memang harus ngejaga energi ya apalagi yang selama ini buang-buang energi buang-buang waktu untuk hal-hal gak jelas gitu ya kayak misalnya apa ya ya waktu terus berjalan umur kita bertambah atau berkurang ya pokoknya usia kita kan makin ini ya makin nambah gitu ya terus kita kan jadi mengevaluasi ya jadi kayak bertanya-tanya juga aku tuh udah sampai mana aku udah ngelakuin apa aja hidup aku udah seberharga apa gitu jadi kayak mengevaluasi diri sendiri ya mana hal-hal selama ini buang-buang waktu dilepaskan mana yang buang-buang energi dilepaskan karena kamu harus fokus membangun masa depan ya kayak gitu ini beberapa diantara kita ada selama ini ngerasa kosong ngerasa apa ya kayak mati rasa gitu saking sudah lelah sudah capek jadi gak ngerasain apa-apa lagi kayak ya kalau senang juga kayaknya gak mau berlebihan karena gak mau sedih berlebihan gitu atau ngerasa semua udah terasa menjenuhkan semua terasa sudah melelahkan jadi kayak kayak udah ngerasa hampah gitu kosong kayak ngerasa gak ngerasain apa-apa lagi dia mereka mau gimana terserah takdirku ke depannya gimana ya terserahlah gitu ada yang udah di fase ke gitu ya cuma aku ngerasa kalau kamu ikhlas ya memaafkan mengampuni kamu akan ini menerima hal-hal yang lebih baik nanti kamu akan terima hal-hal yang lebih manis nantinya gitu ibarat kata ya kebaikan kita hal-hal positif dari kita itu kan gak sia-sia gitu misalnya kamu pernah berjuang berkorban itu gak sia-sia karena ada waktunya kamu akan menuai semuanya ada waktunya nanti kamu akan terima berkahnya ya mungkin ada sebentar lagi memang ada sebentar lagi ya di hari-hari yang mungkin ya nanti spesial banget ya kamu akan terima kabar bahagia ya Allah ya kabar bahagia ini gak harus tentang cinta ya kalau cintamu nanti lebih baik ya bagus gitu tapi kalau soal rejeki nanti lebih baik yaudah syukuri aja kalau nanti ada hal-hal di bidang lain lebih baik yaudah syukurilah gitu ya terus yang kamu kerjakan ya kerjaan oke ini ada perubahan juga ya ada nanti perubahan ada yang perubahannya nanti cepat atau ini yang gak lama lagi lah kayak nanti perubahannya ada yang pesat atau signifikan luar biasa nanti perubahan soal kerjaan oke cuma aku ngerasa kamu ini berhati-hati ya berhati-hati mengerjakan sesuatu kamu berhati-hati melakukan sesuatu gitu aku liatnya oke sebenarnya di november ya bisa aja ada kesempatan akan ada peluang akan ada peluang yang bagus ya untuk kerjaanmu untuk yang kamu usahakan gitu tapi kamu ini harus niat niat ya berusaha bekerja keras jadi jangan setengah-setengah jangan mood-moodan juga gitu ya jangan ngikutin mood lah ngikutin perasaanmu kayak misalnya apa ya ya aku hari ini gak semangat ya gak semangat ya jangan gitu juga gitu jangan mood-moodan jangan kayak kadang semangat kadang enggak gitu karena soal kerjaan atau yang kamu usahakan ya kamu harus profesional ya harus profesional kayak berkomitmen berkonsistensi harus terus bekerja keras berusaha keras gitu supaya sampai ketujuanmu supaya hasilnya nanti baik gitu jadi kalau kayak menangkap energi perubahan itu bisa cepat terjadi atau perubahan itu bisa signifikan bisa luar biasa terjadi nanti kalau kamu mengusahakan ini juga luar biasa kamu bekerja keras juga luar biasa gitu tapi kalau kita setengah-setengah ya kita dapat setengah-setengah gitu ya terus keuangan nah ini kan ada kalian ini rejekinya bagus ya semogalah amin amin ya mungkin ada nanti memang perubahan ini soal rejeki pintu rejeki dibukakan untuk kamu selebar-lebarnya ya cuma apa ya disini itu disini itu diingatkan tentang menjaga emosional menjaga kestabilan perasaanmu atau emosimu ya jangan jangan lagi kejadian-kejadian yang kemarin terulang terulang lagi nah seperti itu ya kan harus tegas harus punya pendirian harus punya prinsip kayak apa ya ya aku pernah ngerasain ya aku pernah ngerasain keuangan aku gak stabil gitu yaudah kedepannya jangan lagi terjadi kayak gitu ya atau aku pernah merasakan keuangan aku berantakan ya jangan sampai terjadi lagi lah kayak gitu ya jadi harus ada kesadaran mengelola keuangan soalnya aku ngerasa ada kalian ini nanti rejeki bagus ya ada nanti kalian soal keuangan bisa aja ada kemajuan ada perkembangan tapi mau banyak atau gimana pun rejeki kita itu tergantung kita itu mengelola seperti apa kalau kita mengelola keuangan lebih baik ya semua akan baik-baik aja tapi kalau kita kelola keuangan tidak baik ya semua bisa berantakan ya jadi itu harus diwaspadai harus hati-hati ya oke jadi sampai sini dulu ini buat Scorpio ya beberapa saja yang cocok bisa vice versa orang lebihnya mohon maaf terima kasih udah nonton video ini kalau kamu suka jangan lupa di like jangan lupa subscribe jangan lupa di komen ya daaah